iya, gimana? kenapa? cara membersihkan sombong, ria itu dia terlihat ya gak kelihatan kan? ujub, gak kelihatan karena gak kelihatan dia gak cukup dengan istighfar lisan dia perlu istighfar batin ya kan ada ungkapan li kulli syai'in siqala wa siqalatul qalbi zikrullah setiap sesuatu ada pembersihnya pembersih qalbi zikrullah ya, kharu rizq ma yakfi ini asar semua ya asarnya sahih sebaik-baik rizq yang cukup wa khairu zikr al-khafi sebaik-baik zikr yang khafi karena itu yang menyembuhkan bibit-bibit nyakit yang ada di dalam qalbi jadi wajib menurut saya ini wajib belajar zikr khafi zikr khafi surat al-arafi 205 wa zikr rabbakafi nafsi sebut nama rohmu di dalam dirimu inilah zikr khafi gak bersuara lidah gak berkalam mata pun tidak dibuka dia sibuk membersihkan ngebom membabat habis itu kalau gak pakai ini gak akan ada caranya ibarat dokter ini penyakit-penyakit dalam harus dibedah gak pembedahannya pakai zikr khafi gak bisa pakai obat luar pak gak bisa itu sebabnya oleh kalangan torikop tertentu seperti Naksabandia, Kaderia, Sazilia, Idrisia itu mereka punya semacam dosis berapa zikr dibaca di kolbu itu dosis lagi ngobatin kolbu itu sama orang yang gak paham tertipu oleh dalil para dalil maksudnya bukan membatasi bukan juga melarang menyebutkan angka dia kemudian membitahkan angka-angka itu padahal sahabat Nabi ada yang berizikir dengan angka bahkan Nabi juga mencontohkan dengan angka 33, 34, 70, 100 lalu Nabi mengatakan di hari kiamat tidak ada yang abdol dari dia kecuali orang yang aksar minhu yang berizikir lebih banyak daripada dia ada di Soe Bukhari ya tentang zikir la ilah illah harilah syarikat jadi obatnya mesti di zikir kofi Nabi coba pak apa rahasianya beliau berkhawat di Goa Hiro kan gak kelihatan orang itu zikir ruhnya lebih tinggi lagi dari zikir kolbu nah itu rahasia beliau itu bahkan kali nanti kalau imam akhir zamannya keluar baru tuh zikir itu diajarin pak zikir apa sih di kolbu Nabi apa di ruhnya Nabi yang kita dapat sekarang itu zikir kolbu aja nyebut nama Allah nye'as maul husna cuma itu kawabatnya gak ada lagi gak ada lagi saya sudah sudah mencari kemana-mana kesimpulan saya begitu ya ngaji kitab enggak ngaji kitab ini ini pengalaman saya ngaji kitab kalau kolbu saya belum dibenerin setiap kali ngaji kitab saya menganggap kitab ini jadi bahan untuk debat nih ini bisa untuk ngalahin kolompok pulan nih ini bisa untuk ngalahin kolompok ini nih gitu pak kalau kolbunya belum dibenerin tanya aja dulu pernah jadi mahasiswa kan sebagian besar kan banyak mahasiswa kalau ketemu referensi yang bagus terbersih ngedi hati wah besok gue presentasi bisa bikin orang terpukau nih itu baru presentasi biasa pak gimana kalau persoalan agama lebih gawat lagi makanya imam juwa ini bilang al-ghozali bahrun mugrik imam ghozali itu kayak lautan imunnya dan menenggelamkan siapa aja dan imam ghozali seneng dengan pujian ini sebelum beliau tobat beliau gak mahasiswa dengan ghozali itu gak mahasiswa dia dosanya yang dirasakan cuma dosa kolbu kok ya ghozali ini aman dia dia gak minum tua dia gak 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 nakal gak narkobaan kayak gitu sekarang ya dia persoalannya apa dia merasa kayaknya dia gak beres di hati saya semua gelar udah dapat semua kekayaan udah dapat pasangan yang cantik udah dapat popularitas udah dapat murid banyak udah dapat di kampus udah punya apa lagi di kesepian orang kan semakin ke atas semakin kesepian di tengah kesepian itu ruhnya meminta membimbing harus cari teman dan menjadilah dia temannya Allah ahlullah ya ini yang disebut rijalun la tulihim dijarat subalabayun anzikirillah ya orang-orang yang mereka gak gak sepi kolbunya dari nilai Allah ada yang cintanya cukup mazhab 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 fikih imam gozali mazhab syafi'in belum nulis kitab banyak sekali yang paling terkenal itu al-wajiz imam nawawi terinspirasi oleh kita wajiz tumpul Pak segini wajiz artinya kesimpulan padat kesimpulan segini dirikas oleh imam nawi baru agak kifsan minhaj namanya itu pengembangan berikut-berikutnya dalam bab akidah beliau akidahnya asyariyah ahlus sunnah wal jamaah maka pembukaan ihal muddin kita belum pernah bahas ya akidah imam gozali mungkin nanti pas penutupan saya bahas akidah imam gozali atau kita buat pertemuan sendiri ini kan minggu terakhir kita gajian mungkin kita buat nanti di luar ramadhan akidah imam imam gozali biar nanti akidah kita nyambung sama dia insyaallah kalau Allah berkenan kita ijazahkan silsilahnya biar nyambung wah ini anak cucunya gozali secara akidah kira-kira gitu terus tasawufnya belum mengikuti imam Abu Ali Al-Farmadi imam Al-Farmadi ini terhubung ke imam Kucayri terhubung ke imam Kharkani terhubung ke imam Abu Yazid Mustami dan imam Junaid jadi imam gozali ini belialah yang mematankan prinsip prinsip tasawuf terhubung terjatuh kata orang yang sakut dengan nama tasawuf prinsip ini relevan dipakai oleh terikot mana saja bahkan kitab ilia ulumudim ini yang menjadi prinsip ajaran tasawuf itu kemudian diringkes oleh dua tren kelompok pertama kelompok sufi serekat imam Abdul Qadir Jailani Syekh Abdul Qadir itu meringkes ada ringkes pada muhtasul ihya bahkan kitab gunnya itu isinya adalah diambil dari ihya ulumudim terus ada tren orang tidak bertorekot secara resmi tapi dia ada torikot yang tidak disebut itu jalur al-makdisi ibu kudama al-makdisi nanti turunnya ke siapa kawannya juga Ibnul Jauzi ini mereka tidak bertorekot secara resmi mereka menulis muhtasur ihya ulumuddin nambahnya min hajul qasidin min hajul qasidin karya Ibnul Jauzi itu diringkes lagi oleh Ibnul Qadamah dan menjadi buku terseketur nafsnya salafi sekarang judulnya maktasar min hajul qasidin coba kalau kita sebutin gini bisa-bisa besok gak ngaji kita gitu lagi dia tapi saya harap tetap ngaji aja jangan cuma karena nama-nama begini kita kemudian menentang satu kitab ya itu dia selamat menentang selamat menentang tersebut cocok dengan asas guru dan sangat agak dengan guru sesuai akhirnya tersebut tersebut akan mau malah kan guru ini tidak berbeda dengan manual yang lain dan video yang lain sama ini terikut aliran oke oke terpedaya selamat selamat di kolbunya tidak merasa paling benar tapi dia ingin benar selamat di kolbunya tidak ada kebencian kepada orang yang berbeda paham tapi dia masih toleransi kepada yang berbeda paham itu boleh gak apa-apa cuma kalau dia sudah mengatakan inilah yang paling benar wagawat itu sudah hijab paling bahaya dia tertipu kebenaran itu kan milik Allah mutlak lalu kebenaran itu Allah bagi bagi ke ulama ada yang ke ahli akidah ada yang ke ahli fikir di ahli akidah aja ada dua aliran besar asyari maturi dia bahkan ada kelompok kelompok hal yang mereka sebagian asyari sebagian sebagian buat karakter sendiri kalau ada kelompok fikir ahli fikir ada ratusan yang tersisa sekarang semua empat di dalam yang empat itu semua mazhab terdolong sudah ada mazhab syafie itu sudah cukup semua yang ada kita gak perlu pindah mazhab sebenarnya di mazhab syafie sudah banyak perbedaan itu cuma yang bapak tahu kan cuma satu model aja karena ustaz takut bikin fitnah takut bikin kacau kalau saya gak saya takut pak yang penting dijelasin milo adabnya kalau berbeda pendapat dalam fikir apa adabnya kalau gak ngerti diam seandainya orang gak mengerti itu diam tentu persoalan beres ini ini kan karena yang gak ngerti ini ngece aja kita mengkritisi balik orang yang membidahkan kita dengan teks-teks yang ada kita disebut nuduh sama mereka nuduh kita kapan kita nuduh yang nuduh siapa kita ngomong begitu disebut play victim yang play victim siapa ya itu kayak gitu mereka jadi sekitapun kita gak boleh merasa paling benar kita cuma katakan ya Allah engkau yang paling tahu kebenaran kami berusaha mencapai kebenaranmu semoga kita meninggal dalam kebenaran itu itu aja gak boleh dominasi jadi selama dia tidak mendominasi kebenaran mengatakan otoritas kebenaran ada pada gurunya saja silahkan Pak sok silahkan cukup ya silahkan ada selamat selamat saya kalau membaca orang memenuhi orang sehingga ajaran saya menurut yang sudah kalau lagi oke ini ini pertanyaan bagus nih Bapak kalau baca Quran selesai baca sadaqallahun azim tapi ada ulama yang bilang saya curiga dia bukan ulama karena kalau ulama dia mengerti perbedaan itu kalau kita gak ahli kiraat jangan menghukumi buat kiraat dengan pemahaman kita yang yang terbatas ini yang paling mengerti tentang adab Al-Quran siapa yang paling mengerti hukum ahli fikir yang mengerti ilmu kolbu ahli ahli tasawuf yang mengerti akidah ahli akidah di dalam tradisi ahli kiraat mereka biasa selesai membaca Al-Quran mengamalkan satu kalam yang yang dulu dibaca diperintahkan kepada Nabi dan kepada Al-Quran kul sodak Allah ada kan di Al-Quran surah Al-Imran ya katakanlah Allah Maha Benar gitu ayat itu emang gak mengibutkan dibacanya kapan jadi boleh gak nih ya boleh aja kan isi surda Allah Maha benar Allah jadi kita kemudian ingin menjadi orang-orang yang syahidin orang-orang yang bersaksi bahwa Al-Quran ini benar hal kayak gitu jadi masalah itu baru gak benar hal-hal yang gak penting di masa lain yang di masa lain orang yang gak baca Quran jangan kan itu orang kalau di Pakistan itu baca Quran itu kepalanya pasti gerak begitu otomatis itu aja dibidahin sama mereka ini juga ada kisah Imam Ibn Qasir Ibn Qasir gak bermasalah kan artinya ahli Qura'at dari dulu suka membaca itu tiba-tiba dia pakai oh di hadis Nabi gak begitu ini riwayat sedangkan yang ahli Qura'at punya riwayat sendiri guru-guru mereka biasa baca itu gitu ya Nabi kan setiap khutbah juga gak pakai innalhamdallillah nahmaduhu bla 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 kullu bid'atindolalau tapi mereka kalau khutbah gimana selalu pakai itu dan itu gak jujur Nabi itu kalemnya ungkap ada kalem-kalem setelah itu kok gak dibaca semuanya gak serius juga Pak dia oh yang sunnah itu baca subhanakallahumma bihandika gitu ya itu kan hadisnya berilat kata Imam Bukhari hadisnya ada ilat gitu jadi lanjut aja baca saudakallah ya gak ada masalah sesekali sih baca Alhamdulillah gitu ya sesekali baca subhanakallahumma bihandika gak apa-apa ya jadi saya curiga yang ngomong bukan ulama karena saya curiga saja pakai saudakallahulazim kalau seandainya saudakallahulazim itu tidak benar maka sekarang Imam Sidhu Haram kan beliau simbol salafi juga tapi salafi yang dekat ke pemerintah ya lagi dibully juga baik wah ini panjang kalau diceritain tau-tau udah setengah tujuh cuma harinya lagi seduh-seduh begitu ya semoga kerjaan kita diridai oleh Allah kalau salah kita minta ampun kepada Allah dan saya minta maaf kepada kita semua moab jadi kata kalam yang tidak tepat salah dari saya kurang dari saya kesemburan milik Allah Rasulullah ala ibn Ahmad subhanak Allah wa bihamdika ashabu allai ilai as-salamu berkatin bilai assalamualaikum wa rahmatullahi as-salamu keb 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 Terima kasih.